assalamualaikum salam sehat bro video ini saya buat karena ada yang membeli salah modul artinya dia membeli modul lvd seperti ini tipenya XHM609 ini merupakan modul low voltage detection videonya sudah saya buat bisa kalian lihat pada deskripsi tapi ini akan saya buat sebagai charger dan sudah saya coba bro hasilnya memuaskan daripada modul-modul charger sesungguhnya jadi sekarang akan saya praktekkan bahwa modul ini dapat digunakan sebagai charger dan tegangannya menurut spesifikasi ini sebetulnya bisa menggunakan input sampai 80 volt mulai dari sekitar 6 volt oke sekali lagi ini akan saya gunakan sebagai charger daripada kalian membeli ini atau membeli tipe-tipe lainnya saya rasa ini lebih bagus jadi sepertinya boleh saya bilang kita kena prank lagi jadi untuk membuat ini sebagai charger kaki kalian harus merubah relay-nya saja kalian ganti dengan relay yang lima kaki seperti ini karena aslinya ini yang ada hanya normally open normally close tidak ada pin-pinnya kalian perhatikan ini sudah saya cabut aslinya jadi pinnya hanya ada normally open normally close tidak ada jadi kita bisa ganti yang ada normally open normally close oke jadi kalian pasang saja terbalik-balik tidak masalah ini sudah ada pengaman diodanya juga pengaman tegangan tinggi menggunakan dioda Oke saya pasang dulu menggunakan kabel saja nanti akan saya lem oke bro sudah saya solder kalian perhatikan lihat ini sebetulnya pemasangannya sama saja hanya diganti relay yang aslinya seperti ini tidak ada normali tidak ada normali closenya jadi saya pasang di normali close terlihat tuh ini normali close yang lainnya sama yang tengah-tengah pinggir-pinggir jadi yang pin satunya ke normali close relay oke kemudian rangkaiannya sebetulnya sangat sederhana ini input jadi input ini positif negatif ke aki jadi dibalik inputnya aki kemudian yang sini outputnya positifnya sebelah kanan karena ini input gabung karena ini input gabung Oke positifnya nanti kalian masuk ke input charger ini ground ground charger paham ya bro jadi input sebagai jadi input modul ini untuk ke aki kemudian output modul ini untuk ke input charger Oke nanti akan saya contohkan misal dan ingat bro ini spesifikasinya bisa sampai 80 volt ini saya misalkan saja aki 12 volt dengan spesifikasi Hai cut offnya Hai di 13,8 Hai kemudian kita harus nentukan tegangan minimum agar mulai mencargir kembali jadi kita tentukan saja low voltage-nya Hai di 12,5 ini contoh saja Bro jadi terserah kalian Oke Bro akan saya simulasikan saja dan sekali lagi ingat pemasangan relay saya hanya membutuhkan pada saya normally close aslinya normally open jadi saya gambar saja agar kalian tidak bingung seperti ini relainya fungsinya jadi jadi yang diputus positifnya jadi yang kita ganti menggunakan relay normally close seperti ini jadi nanti bila LED menyala artinya relay off bila LED off artinya relay nyambung atau normally close paham ya Bro kemudian karena yang ukur tegangan di akhirnya modul ini jadi akhirnya disini seperti ini jadi saya simulasikan menggunakan PSU saja dan ini input chargernya dan contohnya ini Oke kita coba saja jadi untuk penggunaan LVD bisa kalian lihat video saya yang sebelumnya pedresnya ada pada deskripsi Oke saya ulang saja cara mereset modul ini pertama cara meresetnya terlihat loh jadi cara meresetnya kalian tekan tombol kedua-duanya berbarangan Oke saya tekan ya jadi artinya ini 12 volt merupakan tegangan input aki yang dibaca kemudian settingannya saya tekan tombol yang sebelah kanan ini menunjukkan deviasi pengertiannya nanti saja sambil praktek pasti kalian mengerti Oke saya tulis saja deviasi lambangnya lebih letak saja jadi setan pabrik tegangan yang terbaca 12 volt kemudian tekan kanan deviasinya 2 volt ini satuannya volt kemudian kita lihat dahulu modul ini setan maksimum set LV nya jadi bila digunakan charger yang kita set di LV nya ini kita lihat maksimumnya saya tekan yang sebelah kiri kemudian tekan lebih lama jadi normalnya setan pabriknya 10 volt oke kita lihat maksimumnya kalian lihat maksimum bisa 80 volt yang kita set jadi ini memang dapat digunakan sampai 80 volt kemudian kalian perhatikan cara settingnya karena kita ingin men-setting aki 12 volt dengan cut off 13,8 kemudian mulai mencarger pada tegangan 12,5 jadi yang kita perhatikan ini LV nya oke saya set di 12,5 saya tekan ujung kiri tekan lebih lama kemudian kita set sebesar 12,5 kemudian sudah kita diamkan agar save ya sudah di save kita lihat 12,5 terlihat tegangan yang terbaca 12 volt kemudian deviasinya kalian perhatikan cara settingnya karena kita ingin cut off 13,8 jadi untuk menentukan deviasinya berapa kalian harus hitung tegangan cut off 13,8 dikurang 12,5 ini sebesar 1,3 volt jadi kalian atur 1,3 paham ya bro oke saya tekan sebelah kanan tekan sedikit lama yang kanan sudah kita atur 1,3 sudah kita diamkan agar save otomatis sudah oke kalian perhatikan ini artinya sedang mencarger karena LED indikatornya off paham ya bro artinya ini nyambung jadi akan cut off bila LED menyala kita coba saja saya naikkan sampai 13,8 13,8 LED nya harusnya menyala terlihat bro tegangannya 13,7 saya buat pas 13,8 ya sudah menyala oke kemudian mulai artinya ini stop mencarger cut off kemudian kapan mulai mencarger kita set pada tegangan 12,5 kita coba di 12,5 ya sudah off jadi memang ada delay 5 detik pada saat mulai mencarger sekarang kita coba lagi cut off nya jadi ini sedang mencarger kita coba lagi sampai 13,8 jadi 13,7 sudah cut off kita lihat ya benar cut off dengan ditandai LED indikator menyala paham ya bro mudah jadi kalian yang kalian perhatikan dalam men-setting tegangan mulai mencargernya kemudian kalian tentukan besarnya deviasi yaitu tegangan cut off di kurang tegangan terendah mulai mencarger oke bro untuk 24 dan lainnya sama saja cara kerjanya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh